Intro Kembali saya menjumpai Bapak Ibu yang sedang berada di rumah Terimalah salam dari saya, Shalom Dan saya juga sampaikan salam sehat, kita semua pasti sehat dan baik-baik saja Saya tegaskan mari kita tetap berharap kepada Tuhan Mengapa? Karena hari-hari ini kita sedang berada dalam situasi yang sulit Banyak orang kemudian menjadi takut, cemas, khawatir dan bimbang dalam hidupnya Kita banyak menyaksikan hal-hal yang mengejutkan oleh karena wabah virus corona Yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan Lagipula tidak jelas kapan akan berakhir Saudara, apabila kita berharap kepada Tuhan Maka dia pasti meluputkan kita dari segala ancaman dan bahaya virus corona ini Hal-hal yang akan terjadi di depan Janganlah membuat kita menjadi tawar hati Tetapi yakinlah, seyakin-yakinnya Bahwa dalam segala situasi dan kondisi Tuhan pasti campur tangan Dalam berbagai hal, Tuhan telah menolong kita Dan akan terus menolong kita Firmannya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dan ayat yang ke-6 Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Saudara, kita ada hari ini Karena Tuhan sudah banyak menolong kita Pergumulan kita sekarang Tidak berbeda dengan pergumulan yang dulu Sama seperti dulu Tuhan menolong kita Sekarang pun Kita pasti bisa menyelesaikan persoalan kita bersama dengan Tuhan Jenis masalahnya saja yang berubah Tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah penolong kita Yang tidak pernah akan berubah Kalau dulu Tuhan sudah menolong kita dan menyelamatkan kita Dengar baik Itu bukan catatan sejarah Apalagi nostalgia Tetapi itu adalah jaminan Bahwa Tuhan akan menolong kita Sekarang dan selamanya Jangan sibuk menyalahkan sekitar Jangan termakan dendam kepada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kita Pilihlah sikap yang benar Seperti pemasmur dalam masmur 130 ayat 7 Yaitu berharap kepada Tuhan Sebab pada Tuhan ada kasih setia Sehingga ia tidak akan berdiam diri Namun selalu peduli Sudara kesetiaan Tuhan Membuat ia tetap mengasihi kita Sekalipun kita gagal mengasihi dia Dulu Tuhan sudah menolong kita Menyembuhkan kita Sekarang pun ia akan terus menolong kita Sebab firmannya dalam Yesaya 46 ayat 4 Sampai masa tuamu aku tetap dia Dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu Aku telah melakukannya Dan mau menanggung kamu terus Aku mau memikul kamu Dan menyelamatkan kamu Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau penolong kami yang sejati Dan karena itu kami hanya berharap kepadamu Engkau yang akan melepaskan kami Menyelamatkan kami Kalau engkau sudah menyelamatkan kami Di waktu yang dulu Itu adalah jaminan bahwa Engkau akan menyelamatkan kami Dari ancaman virus corona ini Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton